Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat sekalian tentang pembelajaran interaktif dan kolaboratif secara daring melalui Classroom dengan memanfaatkan Google Slides Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan sebuah kelas dan sudah menyiapkan sebuah file slide Google untuk diaplikasikan dalam pembelajaran yang bersifat interaktif dan kolaboratif antara guru dan siswa Kita buat terlebih dahulu penugasan atau assignment Ini judulnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Klik saja duplikat slide, atau copy, kemudian paste atau pastikan. Baik, sekarang jadi 5 slide. Silahkan copy atau duplikat sebanyak jumlah siswa yang kita miliki dalam satu rombongan belajar. Baik, kita kembali ke Classroom. Kita tambahkan. Sudah ada di sini. Nah, sahabat sekalian bisa membuat rubrik di sini. Rubrik tersebut menentukan penilaian. Apakah siswa mendapatkan nilai 190, 80 dengan kriteria-kriteria tertentu. Ini akan kita bahas pada pembahasan lainnya. Kemudian tentukan topiknya. Apakah ini masuk ke KD yang mana atau BAP yang mana. Saya letakkan di sini saja. Tanggalnya silahkan ditentukan tanggalnya sampai batas tanggal berapa tugas ini diberikan kepada siswa. Ini tidak saya isi. Point 100. Saya berikan kepada seluruh siswa. Siswa dapat mengedit file. Pilih siswa dapat mengedit file. Bukan siswa hanya melihat file. Jika siswa hanya melihat file, kita menentukan file ini, maka siswa tidak dapat mengeditnya. Jika kita memilih yang ketiga, make a coverage student, maka siswa mendapatkan salinan. Tiap-tiap siswa mendapatkan salinan dari file ini. Sehingga mereka bekerja sendiri pada masing-masing file yang mereka terima. Jadi jika kita karena skenario ini mengedit bersama, berkolaborasi, jadi satu sama lain bisa melihat pekerjaan temannya. Sehingga dapat terinspirasi, dapat memilih aneka hewan sesuai dengan penggolongannya. Dan siswa lain dapat melihat pekerjaan temannya supaya mereka dapat terbantu. Dari pekerjaan teman tersebut, saya memilih student can edit file. Oke, jika sudah lengkap. Instruksi silahkan tentukan instruksi sesuai yang terbaik menurut bapak-ibu sekalian. Maka kita pilih assign atau tugaskan. Oke, ibu sekalian. Ini adalah kelasnya yang lain yang sudah saya belah dulu. Saya perkecil dulu. Ini yang tampilan tadi. Ini kelas dari versi siswa. Sementara ini kelas dari versi guru. Ini kelas dari versi siswa. Karena email satu lagi punya saya sebagai anggota dari kelas ini. Saya coba klik di tugas kelas. Saya periksa apakah ada tugas baru. Ya, ini dia. Sudah muncul. Saya klik. Kita tunggu. Coding. Nah, ini dia. Tugasnya adalah. Ananda sekalian, saya telah menyediakan satu slide untuk satu orang siswa. Silahkan pilih slide yang kosong. Tulislah nama lengkap Ananda. Kemudian kerjakan tugas berikut. Carilah masing-masing satu gambar untuk hewan herbivora. Satu untuk hewan carnivora. Dan satu untuk hewan omnivora. Tuliskan pula nama hewan tersebut. Baik. Nah, untuk mencari ini. Siswa bisa. Kita bisa perkenalkan kepada siswa. Menu atau fitur explore. Atau pelajari di sebelah kanan bawah. Saya tentukan dulu di sini. Surat yang akan saya kerjakan. Saya akan mencari hewan herbivora. Herbivora. Saya cari di sebelah gambar. Ini dia. Keledai. Saya tambahkan. Ini saya tutup. Ini saya hapus saja linknya. Keledai. Kemudian carnivora. Ini kita perbaiki. Carnivora. Misalnya apa ya. Harimau deh. Harimau. Gambar. Nah, ini dia. Oke. Kita buang linknya. Ini kayaknya bisa deh. Trend kalau dibuat. Berbentuk. Bentar. Nah, perhatikan. Nah, di sini sudah ada. Perubahan pada slide. Yang dimiliki guru. Sudah ada perubahan ketika saya mengeditnya dalam versi siswa. Real time. Kita cari menu crop. Ada nggak menu crop di sini ya. Kita perbesar dulu. Kita pilih lingkaran. Oke. Kita coba crop. Nah, di bagian sini aja. Harimau. Terakhir omnivora. Manusia. Ya, udah. Ini aja nih. Ah, manusia. Kita buat. Kita buat. Segi empat aja. Kita crop. Nah, kita buang linknya ya. Manusia. Nah, kita lihat tugas. Nah, kita sudah melaksanakannya. Kita boleh komentar di sini. Tapi yang wajib kita perhatikan adalah sebagai siswa, kita harus menandai sebagai selesai mark as done. Sebagai pemberit. Sebagai pemberitahu kepada guru bahwa kita telah menandai sebagai siswa. Tugas. 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 Setelah saya kirim. Apa? Nah, apa yang terjadi ketika kita membuat tugas ini? Nah, di sini pun telah ada tugas dari sisi file yang dimiliki guru, tugas rahmat dayat sebagai siswa. Jadi, jika kita melaksanakan senario pembelajaran seperti ini dari satu file slide dikerjakan bersama-sama, maka setiap siswa dengan slide mereka sendiri bisa berkreasi, bisa melaksanakan tugasnya. Dan ada siswa lain misalnya masih kebingungan, mereka bisa mencari di sini apa sih pengertian herbivora. Pengertian herbivora. Sudah ada di sini. Mereka bisa mencari inspirasi, mencari tambahan referensi, sehingga mudah dalam melaksanakan tugas. Demikian. Sahabat sekalian, informasi terkait pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Slide berbantu LMS Learning Management System Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.